Halo semuanya, selamat datang di channel Let's Create. Nama gue Andri, dan pada hari ini gue bakal ngasih tau kalian tools-tools apa aja yang kalian butuhin untuk ngerakit gunpla. So temen-temen, pada hari ini gue akan lebih memfokuskan tools-tools ini untuk para beginner. Karena seperti yang kalian tau, saya juga nubi. Dan gue juga mau menekankan kalau misalnya tools-tools untuk nge-build ini sebenernya gak terlalu mahal, seperti yang dibayangkan. Karena kalau misalnya para beginner ini nanya sama builder yang sudah berpengalaman, kadang-kadang tuh builder yang sudah berpengalaman ini lupa kalau misalnya dia tuh lagi ngomong sama beginner. Jadi mereka bakal kasih tau tools apa aja yang mereka pake, which is yang high-end semuanya ya. Karena mereka kan udah profesional, seperti di pernya aja mereka bisa beli 1 jutaan, atau misalnya mereka membeli sanding paper yang high-end juga, ya seperti itulah. Dan harganya itu akan sangat signifikan ya kalau misalnya dibandingkan dengan tools-tools yang akan gue kasih tau ke kalian sekarang. Satu hal lagi yang mau gue tekenin adalah, bener, tools itu akan sangat membantu kalian ke depannya kalau misalnya kalian bener-bener hobi dan mau melanjutkan hobi ini. Tapi ingat temen-temen, ini tuh cuma hobi, jadi jangan sampai hobi ini membebani kalian gitu loh. Dari segi pikiran maupun financially. So langsung aja kita mulai. Yang pertama temen-temen, disini gue udah ada holy box. Wih, holy box banget. Disini gue punya banyak ini ya, punya banyak tools-tools, tapi gue akan cuma ngasih tau kalian sesuatu yang signifikan aja. Langsung aja kita mulai, yang paling penting, yang bener-bener paling penting itu adalah nipper, menurut gue ya. Nipper, disini gue ada 3 nipper kayak gini. Ini adalah nippernya di SPIAE, harganya itu 500 ribu kalau nggak salah. Nah, disini gue ada Tamiya, yang 500 ribu juga. Tapi, yang akan gue rekomendasikan sama kalian adalah nipper biasa temen-temen, nippernya kayak gini. Ini harganya cuma 15 ribu. Apakah hasilnya akan jelek? Tentu nggak bisa dibandingin sama di SPIAE atau Tamiya. Cuman, kalian udah bisa gunain ini, udah gitu kalian bisa motongnya rapi karena kalian akan ngesending lagi kan nanti. Mungkin waktunya akan lebih lama. Jadi, kalau misalnya kalian beli yang mahal, kalian akan menghemat waktu. Tapi, kalau misalnya kalian budgetnya kurang, kalian beli aja yang 15 ribu kayak gini. Banyak kok di toko-toko hobi juga kayak ada yang merknya Plato. Jadi, Plato itu tuh dia pegangannya biru. Nah, itu setau gue yang paling terkenal ya. Gue akan munculin juga di layar supaya kalian tahu Plato ini harganya kalau nggak salah 20 ribu atau 15 ribu gue lupa. Gue nggak bilang kalau misalnya di SPIAE, Tamiya atau Gaten itu jelek. Cuman, kalau misalnya kalian baru merilis, kalian baru mau ngerakit, mendingan kalian beli yang murah dulu. Kalau misalnya memang suka, baru kalian invest ke tools-tools yang mahal. Yang kedua, gue ada sanding paper. Nah, ini sanding papernya ya. Gue attach sanding papernya itu di penggaris atau di kayak balok seperti ini. Kalau misalnya kalian planning untuk ngecat, kalian butuh yang 400, 600, sama 1000. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau yang straight build, kalian membutuhkan yang lebih dari 1000 karena harus halus kan. Untuk sanding papernya sendiri, di sini gue pakai Tamiya. Kenapa gue pakai Tamiya specifically? Kenapa gue nggak pakai yang bangunan? Kalau misalnya yang bangunan, ini kan gue ada juga nih. Dia kan item gini ya. Lo kalau misalnya ngegosok-gosok, dan kalau misalnya sandingnya itu udah hilang, udah habis, item-itemnya itu bakal nempel di part lo. Nah, kalau misalnya lo nggak nge-repaint, itu bahaya. Karena kalau misalnya partnya warna putih, atau partnya warna terang gitu ya, itu akan kelihatan banget warna item-item ya, jadi nggak bagus. Cuman kalau misalnya Tamiya ini, dia tuh dalamnya kayak ada lapisannya lagi gitu loh. Ada lapisan kertasnya lagi yang nggak akan bisa ke-transfer ke Gundam lo. Jadinya gue sangat rekomendasiin Tamiya. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya kurang, ya kalian selalu bisa pakai ini. Yang bangunan punya. Nah, ini sebenarnya murah banget gitu loh. Nggak ampe 5 ribu deh kayaknya kalau misalnya yang e-paper gitu, size-nya. Yang ketiga, kalian juga membutuhkan tweezer, teman-teman. Nah, tweezer ini penting untuk apa? Untuk pengeplian dekal atau stiker di Gundam kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya ini, kalian tinggal ambil stikernya tuh. Udah gitu kalian tinggal tempel. Ini sangat memudahkan kalian. Bisa juga pakai tangan, tapi kalau misalnya pakai tangan itu stiker nanti stikernya nggak begitu nempel. Jadinya jelek. Ada yang kayak kopong-kopong gitu. Ini juga kalian bisa beli murah kok. Kalau misalnya di toko bangunan atau di toko kecantikan juga ada nih, tweezer. Di toko hobi juga ada. Mungkin untuk semua toolsnya gue bakal kasih di bawah kali ya. Supaya kalian bisa gampang belinya di mana gitu. Terakhir yang kalian butuhkan menurut gue kalau misalnya kalian mau straight build gitu ya. Kalian membutuhkan bullpen. Nah, bullpen-nya ini tapi yang tipis banget ya. Aduh, anjing. Nah, tapi bullpen-nya ini bukan bullpen biasa ya. Bullpen ini tuh yang ujungnya 0,05 pointy-nya. Jadi ini gunanya untuk membuat panel lining di gunpla kalian. Kalian bisa beli yang hitam. Hitam itu bener-bener versatile. Cuma kalau misalnya kalian bisa beli yang warna abu-abu itu akan lebih bagus lagi untuk permukaan warna putih. So, teman-teman itu adalah 4 tools yang bener-bener kalian butuhkan untuk ngerakit gunpla sebenernya. Gue bakal totalin juga harganya. Mungkin kayaknya harganya total tuh nggak hampir 100 ribu ya. Kalau misalnya dibandingin sama tools-tools profesional, tentu saja itu akan berbeda feelingnya gitu loh. Tetapi kalau misalnya yang dibilang esensial itu kan sebenarnya yang penting bisa dipakai ya. Ini sudah sangat cukup untuk membuat hati kalian berbunga-bunga mantap juga sama legenda kalau misalnya kalian suka merakit memang. Jadi teman-teman, sampai situ aja video gue hari ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-subscribe. So, teman-teman, nama gue Andre. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.